Hai teachers, welcome back in Accidental Teacher channel bersama saya Miss Sari Accidental Teacher Time Dan bagi anda yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, selamat datang Di sini kita akan membahas hal-hal yang pendidik harus tahu Mulai dari professional development, personal development, dan juga scholarship Apapun yang anda perlukan untuk mengembangkan diri Kali ini saya akan membahas tentang masih video pembelajaran Jika anda sudah melihat video saya sebelumnya tentang bagaimana membuat animasi dari avatar Facebook Kali ini mungkin hampir sama Tapi bedanya adalah avatar atau animasi yang kita gunakan itu dapat bergerak ke kiri, ke kanan Bahkan menggunakan aksi sedang mengajar Nah, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Animaker Di mana di sini kita akan membuat figur kita atau avatar kita Kemudian kita akan membuat video pembelajaran Dalam membuat video pembelajaran dengan Animaker ada dua cara Yang pertama yaitu kita tinggal mengikuti template yang sudah ada Dan yang kedua kita buat dari awal Jadi mulai buat dari figurnya, kemudian buat flow dari video pembelajaran kita Dan ya begitu ya Jadi yuk langsung saja kita demonstrasi bagaimana membuat animasi di video pembelajaran kita menggunakan Animaker Nah, untuk membuat video kali ini kita menggunakan Animaker Di mana Animaker ini merupakan perangkat lunak animasi Ya, ini bisa kita buat sendiri atau DIY Dan ini berbasis cloud Jadi, sekali anda punya file di sini Tidak usah di-download juga As long as sepanjang punya akun Maka akan tersimpan di cloud Nah, kita klik aja Animaker Oke Ya, ini tampilan depannya The future of video making starts here Ya, ini ada beberapa perusahaan yang juga memakai Animaker untuk membuat animasinya Jadi, kita juga bisa buat animasi di sini Ya, yang langkah pertama kita harus log in Kita mau log in Oke, log innya bisa pakai email baru Atau kalau misalnya teman-teman pendidik baru bisa langsung sign up di sini Sign up Ini bisa pakai nama, email, password Tapi karena saya sudah punya akun, maka saya akan masuk melalui akun saya Saya langsung pakai dari Google Ini bukan komputernya rusak ya, sehingga blur Tapi memang sengaja saya blur Oke, nah ini merupakan akun baru Let's personalize your experience in 3 tiny steps Jadi, kita mau personalisasikan Ya, ada bisnis Apakah untuk personal work, education, or freelance Jadi, kita pilih yang karena kita pendidikan Kita gunakan untuk Yang kita pilih yang pendidikan Kemudian Karena saya school, saya pilih yang school What do you do Di sini, apakah Anda administrator atau admin Atau operator Apakah murid atau guru Saya pilih saya guru Kemudian done Ini pilih I want to create videos by myself Atau Kita mau Kelas kita juga Membuat video bersama saya Saya pilih yang ini aja deh Kemudian done Oke, ini dia tampilannya Nah, untuk membuat video di sini Itu ada dua cara Yang pertama adalah Ups, kembali Yang pertama adalah Kita bisa menggunakan Ini, template Template yang ada di sini Jadi, mereka sudah menyiapkan template di sini Yang bisa Anda gunakan Untuk video Anda Jadi, misalnya Saya buat satu ya Saya contohnya Apa ya, yang enak ya Oh, ini dia ada orang ya soalnya Ini previewnya Jadi, kira-kira videonya akan seperti ini Ya, seperti itu Nah, di sini kata-katanya bisa kita ganti Menjadi apa yang mau kita buat gitu Tapi, seperti inilah kira-kira nanti Kita close dulu Kemudian kita use Gunakan Ya, ready to get started Let's do it Di sini dijelaskan ya Ini merupakan asset library Kalau kita mau ganti Si animasinya ini Kita bisa ganti di sini Mau jadi perempuan atau laki-laki Nah, ini bisa kita ganti Kemudian ada Kita balik lagi Nah, di sini merupakan pekerjaan kita Atau preview kita Kemudian di sini timeline icons Yang ini untuk orang Yang ini untuk flow kesemuanya Yang ini fokusnya Nah, ini untuk meng-adjust Atau mengatur posisi karakter Durasi video Kemudian panjang dari zoom Atau misalnya memperbesar-memperkecil Menambahkan voiceover Dan juga yang lain sebagainya Nah, di sini kalau kita mau preview video Ini preview keseluruhan video Kalau yang ini preview untuk satu scene saja Atau satu slide Nah, ini scene controlnya Mau menambahkan scene Atau menambahkan kegiatannya Di sini juga bisa Terus di sini Menggunakan toggle antara Mode venue atau mode ringan Ya, kemudian di sini untuk mendownload videonya nanti Langsung men-share videonya juga bisa Dan ini tour icon Kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut Tentang bagaimana menggunakannya Bisa klik ini saja Oke, finish Oke, Max is here Oke, done Jadi si Max ini nanti akan membantu kita Kalau butuh bantuan Nah, karena di sini saya perempuan Sepertinya saya akan mengganti Saya mau create my own Saya create dulu Apa namanya Animasinya atau sayanya Karakternya Saya kan perempuan Saya seorang she Kemudian saya mungkin yang ini saja Oke, agak lama Ya, mungkin dari sini saya mau lebih ke kulitnya saja Agar agak lebih kuning Nah, di sini misalkan kita ganti gaya rambutnya Nah, lagi rambutnya saya mau yang mirip saya Kemudian saya mau pilih wajahnya Ini agak-agak persegi Oh, atau ini Ini terlalu besar Ini saja deh Nah, bentuk mata Itu bisa kita pilih Kemudian alisnya Alisnya bisa dipilih yang mana Kira-kira yang mirip dengan kita Kemudian hidungnya Bentuk hidung Dan lain sebagainya ya Ini tinggal dipilih saja Oke, ini ada listnya Bahkan sampai bajunya juga kita bisa pilih outfitnya Hmm, saya mungkin lebih formal yang ini Yap Oke, nanti kalau misalnya Anda suka Anda juga bisa menambahkan aksesoris di sini Ada banyak Sampai mungkin mau pakai topeng juga bisa Pakai topeng ini Nah, tapi saya nggak mau pakai Terus saya save Save Oke Nah, sekarang kita balik ke sini Kita klik yang namanya my characters Ya, kemudian akan muncul kita Maka kita ganti saja Yang ini hapus Oke, ini dia Saya dengan karakter baru Ya, di sini Di sini saya bisa ganti Dengan ini Gerakannya misalnya Ini gerakannya Saya ingin seperti ini Ada gerakan yang begini Yang ini nangis Nangis lebih kenceng Atau ini Lagi ngomong Jadi dia akan Saya klik yang ini ya Ini lebih seru Jadi dia akan Seperti ini gerakannya Nah Di sini juga Saya mau ganti Kata-katanya Selamat datang Misalnya Saya klik di sini Kemudian saya mau ganti Oops Hai Selamat datang Ya, datang Di kelas Misari Oke Saya misalnya mau buat Aloha Oke Nah, ini dia Maka preview-nya akan Seperti ini Ini kan scene 1 Kita mau lihat scene 1 aja Dia render dulu Nah, kira-kira begitu Nah, itu masih scene 1 Nah, itu masih scene 1 Kemudian scene 2-nya Kita bisa buat yang lain Ini kan dia Masih yang ini Ini saya ganti Saya hapus Kemudian saya masukin lagi Tuh Masukin Kemudian Digedein Mau seberapa besar Saya di sini Saya mau buat animasinya Saya mau buat animasinya Ini Oke Lagi megang laptop Nah, di sini saya bisa Buat misalnya Kamu Mau Belajar Mengenai Teknologi Dalam Pendidikan Oke Nah, ini dia Jadi, saya bisa Ini untuk scene 2 aja Kita buka Jadi, kalau mau keseluruhan scene Dari sini Nah, itu kalau mau lanjut lagi Jadi, kita bisa mulai dari scene 1 Scene 2 Kemudian lanjut scene 3 Apa saja yang mau kita buat Nah, selain itu Kita juga bisa Menggunakan fitur-fitur ini Jadi, misalnya ini fitur dia Actionnya Berjalan actionnya Yaitu yang ini Ini dia Kalau kita klik ini Langsung akan muncul Seperti ini Kalau yang ini Kita bisa menambahkan Action sequence ya Kita tambahkan dulu Kemudian Dari gerakan ini Saya ingin dia Gerakannya menjadi Misalnya Loncat-loncat Oke Oke, sudah Dia akan loncat Nah Setelah itu Ini kan dia Ini bisa kita atur ya Mau seberapa lama Dari sini Kemudian Kalau mau pindahin ke sini Dia akan lebih panjang Loncatnya Daripada megang Laptopnya Jadi, kita bisa Buat seperti itu Sudah Kita balik Oke Masuk tadi kan Kemudian Apply Oke, sekarang kita lihat Scene 2 nya Nah, gitu Kira-kira Kemudian Yang Ini untuk fitur ini Kita bisa langsung Explore saja Ya, ini bisa Untuk menambahkan Voice over Suara Bisa tinggal direkam Kemudian ini Kalau misalnya Kita mau mengubah warna Mulai dari warna Kulit, mouth, hair Rambutnya Eyebrownya Dan lain sebagainya Ya Kemudian ini Kalau mau diganti Karakternya lagi Itu masih bisa Di sini Tapi saya tidak mau ganti Karena saya perempuan Di sini laki-laki Ini kalau Anda ingin Merubah-rubah Posisi dari Si Karakternya Ini videonya Durasi videonya Ini kalau Anda Kira-kira mau Ada yang mau dipanjangin Atau dipendekin Dan sebagainya Dan ini fokusnya Zoomnya Jadi tinggal di explore saja Ini bagaimana membuat videonya Kemudian Ini kita bisa Ganti namanya Misalnya Video Video saya Oke Langsung Kemudian nanti Kalau sudah selesai Kita bisa publish Di sini kita bisa download Videonya Bisa download sebagai video Download GIF Atau di Facebook page Di link Ini juga bisa Kita download video Nah biasanya kalau download video ini Agak lama ya Ini langsung saja video saya Download Dia akan Merender dulu Nah ini untuk versi gratis Ya kalau misalnya Versi gratis Biasanya selalu ada Watermark Jadi Videonya Sedang di render Seperti ini Nanti akan di Beritahu di email kita Kalau videonya Sudah selesai Jadi dia sedang kerja Kita bisa kerjain yang lain Ini saya tutup dulu Kita balik ke dashboard Itu tadi cara pertama Yaitu menggunakan template Cara kedua Kita bisa langsung create Create Apa aja Create video Create GIF nya Atau create character Yang tadi yang kita lakukan Ada create character Kalau mau create character Langsung bisa langsung ke sini Dia akan di direct ke Tempat yang tadi kita buat character Nah Balik lagi seperti yang tadi Kemudian Kalau misalnya kita create GIF Ini mau buat video-video singkat Seperti ini Video-video seperti ini Atau kalau misalnya kita mau buat Yang pertama create video Langkahnya sama Apakah kita mau buatnya dari template Yang tadi atau kita mulai dari blank page Blank page artinya masih sama sekali kosong Tapi di blank page ini Kita bisa lebih berkreasi daripada dengan template Karena kalau template kan sudah ada baku Harus seperti ini Satu, dua, tiga Tapi kalau misalnya Menggunakan blank Ini sama sekali memang Yang otoritas desainnya itu ada di kita Jadi terserah Anda mau pakai yang mana Mau pakai yang dari template juga bisa Atau Build dari awal Bangun dari awal Ya ini kan masih satu scene-nya Kalau yang tadi dari template ada Banyak ya Sudah ada Nah ini masih jalan Nanti kalau sudah ada Pasti akan ada pemberitahuan di email saya Atau ketika saya buka lagi akun saya Juga akan bisa di download dari situ Ya silahkan mencoba Saya percaya tidak susah Untuk membuat video pembelajaran animasi Dengan animaker Dan Pasti yang nonton juga udah gak sabar untuk mencoba So Langsung coba buat video pembelajaran Anda Dan komen di bawah gimana hasilnya ya Eits jangan lupa untuk tekan tanda subscribe Tekan loncengnya juga Dan juga komen di bawah kira-kira Apalagi yang mau kita bahas di Accidental Teacher Channel Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya Tetap sehat semangat Bye Bye